Saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri, jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi peminjuk utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang dipiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Namun yang paling penting peristiwa utamanya, apakah tembak-menembak atau yang terjadi penembakan, ini saya kira tadi sudah dijelaskan secara berat. Silahkan. Ini part one. Yang pertama itu Pak yang mau ditanyakan keterlibatan katanya ada penasehat poli yang indonesia FIP yang menurut skenario juga, apa itu betul Pak? Dan yang kedua, apakah sudah bisa dipastikan bahwa kopinya tidak ada tentang peristiwa seksual, karena itu keluarganya dan juga menunggu tentang sosial yang bergerak. Juga mungkin dia, alupnya, menjadi kecepatan-kecepatan, juga awal katanya ini peristiwa seksual. Dan yang kedua, Pak, kenapa kesimpulannya tidak dipanggilkan sekejutnya kasus kasus sesuainya, Pak Jendral? Terima kasih, Pak. Baik, jadi perpanyakan pertama tadi kami selalu melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Terkait dengan motif, tadi sudah kita sampaikan bahwa pendalaman masih terus dilakukan, dan ini tentunya membutuhkan keterangan dari ahli-ahli, disamping bersesuai saksi-saksi, sehingga tentunya ini menjadi bagian yang juga harus kami juntaskan. Terima kasih, Pak. Baik, tim Yusus yang diberupakan saat ini sedang menggalami apakah mereka sadar atau atas perintah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!